Bagaimana menjadi seorang puarta yang baik, karena jujur tidak mudah. Kalau cuma ngomong doang, yang baik-baik, yang suci-suci, yang betul-betul berkenan di mata Allah, itu gampang kalau hanya sebatas di mulut saja. Tetapi apakah puartaan kerajaan Allah, puartaan kabar baik, puartaan tentang kasih Tuhan hanya sebatas di kata-kata saja? Pasti tidak. Apakah Anda tahu, puartaan yang paling bisa menyentuh, puartaan yang paling efektif di hati banyak orang adalah ketika betul-betul dalam tindakan kita sehari-hari, kata-kata kita, sikap kita, perlakuan kita dengan orang lain, betul-betul mewartakan, memancarkan wajah Allah yang penuh kasih. Jadi, tantangan bagi seorang puarta adalah, sebelum kita bisa mewartakan orang lain, yang pertama-tama kita harus bisa mewartakan diri kita sendiri. Ini yang sulitnya minta ampun saudara-saudara. Apakah artinya kita harus jadi malaikat dulu? Kita harus jadi orang yang super suci dulu? Apakah kita harus jadi orang kudus dulu? Baru kita bisa mewartakan? Jawabannya pasti tidak mungkin, karena semua dari kita pasti punya pergulatannya masing-masing. Masing-masing dari kita tidak sempurna. Masing-masing dari kita juga punya kekurangannya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi, para puarta juga harus dicatat dirinya juga bukanlah orang yang sempurna. Dirinya juga sangat membutuhkan puartaan firman Tuhan. Maka, seperti yang saya katakan dari awal video Bible Learning, kitab suci menjadi cermin. Bagaimana sebelum kita bisa mewartakan tentang jalan-jalan Tuhan, biarlah kitab suci membaca diri kita sendiri, bukan diri orang lain. Diri kita sendiri mengalami pengalaman disentuh oleh firman Tuhan. Inilah yang kita wartakan setelah pengalaman harian kita diolah dengan firman Tuhan. Kita olah betul-betul sampai matang, baru itulah yang kita wartakan. Itulah puartaan 4.0 atau 4.0. Puartaan di era digital ini bukan hanya cuap-cuap-cuap-cuap, tetapi dengan tindakan yang nyata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!